Oke, ketemu lagi ya sama Filosof Gitar Kali ini lagi ada kerjaan setting Sama pre-ampnya mati Gitar was burned Tapi bukan itu yang kita mau bahas Kali ini saya mau ngasih tau 3 macam orang Yang ngecek nek lurus atau bengkok Jadi ada 3 cara yang biasa orang pake 3 teknik Mulainya yang paling pertama adalah Di terawang ya, dilihat Di keker Di keker dari Ujung fretboard Sampai headstock Atau sebaliknya Di terawang dari headstock Sampai ujung fretboard Masuknya kayak gini Ini yang paling sering Yang paling sering Kalian lihat kalau orang ngecek Kayak gini Atau sebaliknya Kayak gitu Terus ada lagi yang Pake metode Jadi Senar 6 nya Fret 1 diteken Sama fret paling terakhir diteken Terus dilihat dari atas Apakah semua senarnya nyentuh fret atau enggak Jadi Kalau semua senar nyentuh fret Berarti dia nek lurus Kalau ada yang enggak nyentuh Berarti neknya cekung Tapi kelemahannya adalah Kalau neknya ternyata cembung Kan tetap nyentuh semua tuh Jadi cara ini sebenarnya enggak akurat Tapi kalau mau pake Ada beberapa orang Tetap pake metode ini Biasanya di 12 Sama fret 1 Atau sampai terakhir sini Diteken Diteken 6-6 nya Itu kalau Mereka berpatahkan Kalau semua senar nyentuh fret Berarti nek lurus Cuma bagi saya Kekurangannya adalah Kalau neknya tuh cembung Cembung gini ya Cembung Cembung ke bawah Kalau diteken kayak gini kan Semua senar tetap nyentuh fret Beda kalau cekung Mungkin di bagian sini Dia enggak menentuh Artinya tidak lurus Kelemahannya disitu Kalau yang diterawang kayak gini ya Kalau yang diterawang kayak gini Kelemahannya adalah Setiap orang yang feelingnya kuat Beda-beda ya Ada yang feelingnya kuat banget Dengan diterawang kayak gitu Kalau dia bilang lurus Ketika dicek ya memang lurus Tapi ada beberapa orang yang Saya aja waktu baru-baru Waktu baru-baru enggak tahu tuh Cara ngecek nek Bengkok atau lurus Gimana sih caranya Orang-orang kok dengan ngeliat aja Bisa Tapi kok saya ngeliat sendiri Apanya yang diliat sih Jadi yang diliat itu Patokan ini ya Bagian pinggir sini Ya kalian kan bisa lihat tuh Bidang lurus Atau bidang yang enggak lurus Kalau ngeliat garis Satu garis ini Jadi ini yang diliat Garis ini Ini kalau diliat dari Ujung sampai ujung Itu dia kalau kelihatan Benda yang lurus atau tidak Bingkok atau cembung Atau cekung Diperlukan jam terbang sini memang Terus yang terakhir Adalah Pakai alat Pakai alat ini Ini namanya Fract rule Jadi fungsinya buat ngecek Kelurusan Si fract ini Si fract board ini Lurus atau enggak Jadi caranya Tinggal taruh aja disini Di atasnya Nah Tinggal di cek Ini menyentuh semua atau enggak Si penggaris ini Sama fract Kalau enggak menyentuh semua Artinya dia Ada kemungkinan cekung Atau cembung Kalau kelemahannya Pakai alat ini apa Bukan kelemahannya sih ya Jadi enggak semua orang kan Punya alat ini Biasanya yang punya alat-alat ini Ya cuma bengkel gitar aja Kalau Gitaris pribadi Jarang yang sampai punya alat ini Gitu Cuma Kelebihannya apa Akurasinya tinggi Kalau pakai ini Kalau di terawang kan Enggak semua penglihatan orang itu sama Piling orang itu sama Nah kalau yang ditekan Dari fret 1 Sampai fret ujung Yang tadi saya bilang Kalau Fretnya ternyata Neknya ternyata cembung Gimana Kan nyentuh semua Padahal dia bengkok Kayak gitu Kalau yang ini Kekurangannya Ya karena Yang jual juga di Indonesia Enggak ada ya Jadi jarang juga yang punya Kecuali ya Luthier Atau bengkel-bengkel gitar Jadi itu Satu Yang paling sering orang gunakan Di terawang Di keker Kedua Ditekan senar 1 Sama senar 22 Atau 24 Atau senar 1 Senar paling Headstock Di ujung headstock Sampai senar di sound hole Itu ditekan Dilihat disitu Yang ketiga pakai alat Ada lagi sih yang keempat Sebenarnya Tanya sama temen Ini lurus atau enggak Bercanda Yang biasa sih Tiga Tiga itu aja Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Kalau suka Boleh di like Di share Di subscribe Atau kalau mau nanya-nanya Mau belajar-belajar Mau cari-cari info Tentang servis gitar Boleh di komen Atau ada kontak saya Di Instagram Filosofi Gitar Atau di FD Ervan Filosofi Gitar Thank you Tentang servis gitar Tentang servis gitar Sampai jumpa Tentang servis gitar